Halo anak-anak semua selamat pagi bagaimana kabar kalian pagi ini wah langsung senang karena pagi ini semua terlihat sudah rapi duduk dengan tenang dan sudah siap mendengarkan firman Tuhan Nah anak-anak sekalipun kita hanya di rumah bersyukur ya kita masih bisa beribadah Taukah kalian sebagian orang mungkin ada yang tidak bisa beribadah Banyak diantara mereka tidak punya internet di rumah tidak ada wifi dan bahkan mungkin sebagian orang tidak memiliki hp Karena itu anak-anak kalau pagi ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan Dan itu semua adalah karena kemurahan Tuhan kita mau selalu bersyukur berterima kasih kepada Tuhan Karena itu anak-anak kita juga mau menghormati firman Tuhan menghargai cerita Alkitab yang kita dengar Dengan kita mau mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh Sebelum mendengarkan cerita Alkitab pagi ini kita mau berdoa terlebih dulu Terima kasih Tuhan untuk pagi ini terima kasih kami boleh datang beribadah kepada Tuhan Berkati kami semua supaya kami mau dengan sungguh-sungguh mendengar cerita tentang Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Nah anak-anak Cerita Alkitab kita pada pagi hari ini tentang seorang ibu bernama Lydia Ibu Lydia ini tinggal di sebuah kota yang namanya Filipi Ibu Lydia ini pekerjaannya setiap hari adalah penjual kain ungu Pada suatu hari Paulus, Silas, dan Timotius datang ke kota Filipi Mereka menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang Mereka menjelaskan tentang Yesus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia Dan bahwa Yesus telah bangkit dan telah naik ke sorga Nah waktu itu diantara banyak orang yang mendengarkan Paulus, Silas, dan Timotius Ada para wanita Juga ada ibu Lydia Ibu Lydia mendengarkan apa yang diteritakan Paulus tentang Tuhan Yesus Dan dia sungguh-sungguh percaya Ibu Lydia menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya Kemudian ibu Lydia dan seluruh anggota keluarganya dibaptis Ibu Lydia ingin melayani Tuhan Dia mengundang Paulus, Silas, dan Timotius untuk tinggal di rumahnya Ibu Lydia ingin melayani hamba-hamba Tuhan dan ingin membantu mereka dengan menyediakan makanan dan tempat tinggal yang baik Paulus, Silas, dan Timotius tinggal di rumah ibu Lydia dan mereka meneruskan mengabarkan berita keselamatan tentang Tuhan Yesus Nah anak-anak Tuhan senang bila orang-orang mau mendengarkan firmannya dan percaya kepada Tuhan Seperti ibu Lydia tadi, kita mau percaya kepada setiap firman Tuhan Tidak hanya mendengar cerita tentang Tuhan Tapi kita juga mau melayani Tuhan seperti ibu Lydia Nah anak-anak, sekarang kita mau berdoa kepada Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Karena engkau telah sekali lagi menolong kami bisa mengerti cerita firman Tuhan Tuhan kami ingin seperti ibu Lydia yang mau percaya kepada firman Tuhan dan mau melayani Tuhan Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami sudah berdoa dan mengucap syukur Amin Nah anak-anak, sebelum kita berpisah hari ini Lalu seingin kalian melihat video tentang ibu Lydia terlebih dahulu Sampai jumpa Simak video tentang ibu Lydia ya Slapstick Theater Lydia This is Lydia Hello Who worshipped God and was a dealer in purple cloth One day, Lydia was with a group of women by a river Oh, hey Paul and Silas came and started speaking to the women As she listened to them, God helped her to understand and believe in what they were saying Oh, wow She and her whole household were baptized Lydia asked Paul and Silas to come and stay in her home Paul and Silas stayed with Lydia many times As she always opened her home to them Tanganku kerja buat Tuhan Mulutku puji namanya Kakiku berjalan cari jiwa Upaku besar di surga Tanganku berjalan cari jiwa Upaku besar di surga Tanganku kerja buat Tuhan Mulutku puji namanya Kakiku berjalan cari jiwa Upaku besar di surga Tanganku kerja buat Tuhan Mulutku puji namanya Mulutku berjalan cari jiwa Upaku besar di surga Upaku besar di surga Upaku besar di surga Kapiku berjalan cari Upaku besar di surga Upaku besar di surga How were you Upaku besar di surga ublik Geo